Balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus atau BRSA MPK Antasena Magelang mengunjungi Al-Khori Ramadan, bayi tanpa tempurung kepala di desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh pada Senin pagi 1 Agustus. Pekerja sosial muda Antasena Magelang, Christine Anita Sufiani, mengatakan Khori sangat membutuhkan penanganan sehingga pihaknya akan memfasilitasi operasinya jika bayi yang masih berusia 14 bulan itu diharuskan menjalani operasi. Untuk itu, Christine juga berharap dukungan dari Pemkap Mempawah agar membantu pemeriksaan kesehatan Khori hingga mendapatkan rujukan untuk pengobatan ke RSJM. Khori ini karena memang anak ini sangat membutuhkan ya. Mungkin untuk tidak lanjut sementara kami akan disampaikan ke kepala sentra dan tadi sudah disampaikan terkait operasinya sesuai informasi yang telah kami dapat operasi dapat dilakukan di RSJM tetapi harus dirujuk ya dirujuk oleh pemerintah Kalimantan Barat. Dari Kepupatan Mempawah, Zenpon TV memberi tekan.